Tangan berbisa jilid 15. Aku khawatir bila kau berdiam terlalu lama di sini, orang-orang akan menertawakan kita Chin Hang pikir ucapan itu memang ada benarnya, maka saat itu menengok lagi ke kanan kirinya sebentar. Ketika melihat di lubang-lubang jendela para tawanan tidak ada orang yang mengintip maka cepat diciumnya bibir si gadis, kelakuannya itu persis seperti kelakuan seorang anak nakal yang sengaja menggoda perempuan karena ia takut ditegur oleh En Chie, maka setelah mencium buru-buru dia memutar tubuh dan lari naik tak berani menoleh lagi. En Chie yang melihat begitu mencium Chin Hang lantas lari, jadi bingung sendiri, ia tempel wajahnya pada ruji-ruji jendela, matanya ditujukan kepada pemuda yang sedang lari ke atas itu sampai hilang di balik tikungan, lalu memutar tubuh dengan menyerap borgolan di kakinya yang berat, selangkah demi selangkah ia menuju ke suatu sudut dalam kamarnya, kemudian berjongkok dan menggunakan rantai borgolan di tangannya mengetok-ngetok batu di bawah kakinya tiga kali, setelah itu memanggil-manggil dengan suara perlahan, Loh Ciampual, Loh Ciampual kau dengarkah pembicaraanku dengan suhanku tadi? Sudikah Loh Ciampual menurunkan kepandaya ilmu silat padanya setelah berdiam sejenak, dari bawah tanah saat itu lalu timbul suara seorang tua yang sangat halus, Ai Suhengmu benar-benar seorang kongcu yang sangat romantis, Loh Ciampual, romantis itu adakah jahatnya? Bagaimana Loh Ciampual malah menghela nafas berkata Injie Girang? Suara orang tua yang diucapkan dengan sangat halus perlahan terdengar lagi, terlalu romantis kadang-kadang juga bisa membawa akibat penyesalan itu tak baik. Apakah kau tak pernah mendengar tentang ini Injie Tertawa Geli, kemudian berkata lagi Ciampual mengucapkan perkataan ini, di masa muda tentunya pernah mengalami kesulitan dari orang perempuan. Betul tidak suara orang tua itu terdengar pula dengan dibarengi dengan suara alahan napas panjang, kau si budak kecil ini, kalau sudah mengerti dengan ucapan demikian, di kemudian hari tidak boleh menyulitkan Suhengmu. Tidak, dia tak akan kurugikan, begitu pula dia juga tidak boleh merugikan aku, dengan demikian saja aku sudah merasa puas suara orang dari bawah tanah itu dibarengi dengan suara tertawa getir, berkata, Hektometer, hektometer seorang kaum wanita di dalam dunia ini, semua seperti kau, aku tidak suka bicara tentang ini denganmu. Loh yaakwe, sebetulnya suka atau tidak kau mengajar ilmu silat kepada Suhengku boleh, tetapi itu tergantung dari jodoh. Apa yang kau maksud dengan jodoh itu ada mengandung maksud lain, apakah kau paham aku tahu, aku memang bersimpatik sekali terhadapmu, orang tua itu kembali memperdengarkan suara alahan napasnya yang panjang, katanya lambat-lambat, Kalau begitu, sebelum jodoh itu lenyap aku hendak menurunkan lebih dulu kepadamu pelajaran ilmu silat yang dinamakan Muin Kepsep. Pelajaran semacam ilmu pukulan tangan ini apabila kau dapat memahami seluruhnya, untuk keluar dari penjara ini sudah tidak menjadi soal agi. Hanya ada satu hal, kau harus pikirkan suatu kera lebih dulu untuk melawan suara senar yang ditimbulkan oleh locu rumah penjara itu. Suha Injie berpikir dulu sejenak lantas menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Rasanya tak mungkin kalau aku mendengar suara senar itu, entah mengapa aku lantas mau menangis saja NG. Kau si muda kecil ini, apakah dalam hatimu juga ada urusan yang membuat hatimu sedih? Mengapa tidak? Ayah bundaku semua telah mati terbunuh oleh orang jahat berkata Injie sambil menghela nafas. Kalau begitu, ada suatu kera yang rasanya boleh kau coba, nanti kalau menantang bertanding lagi dalam otakmu sedapat mungkin harus penuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan demikian mungkin akan lebih baik sedikit. Oh kera ini ku rasa baik juga. Waktu Ciampo bertanding dengan dia tempoh hari, apakah tidak ingat soal ini tidak? Tetau sekalipun ingat juga tidak akan ada gunanya, sebab aku seorang tua selama hidupku tak pernah ada sesuatu halpun yang menyenangkan hatiku. Aku juga tidak ada kasih bisa saja. Kau dengan suhengmu baik sekali hubungannya. Kalau kau bertanding dengan locu itu sedapat mungkin kau harus pikirkan hal-hal yang mengasyikan dengan suhengmu, atau dengan terang-terangan saja kau panggil namanya memanggil namanya. Katanya Inciye heran suara orang tua itu tiba-tiba jadi berubah takar wanjun terungannya, agaknya sudah butek pikirannya, namun masih memaksakan berkata, Benar kalau kau diserang satu kali titik panggil sekali titik dua kali panggil sekali buwe e kun, buwe e kun, Inciye terkejut, katanya cemas, Lo Ciampo eh siapa buwe e kun itu? Penyakit Lo Ciampo rupanya mendadak anggot lagi, Lo Ciampo ah, Lo Ciampo ingatlah sadar. Suara orang tua itu tidak berhentinya menyebut-nyebut nama buwe e kun, pada akhirnya dengan tiba-tiba ia menangis terseduh sedang, dan berteriak-teriak sendiri, buwe e kun kau menipu aku kau bilang hendak menunggu ku tiga tahun, nyatanya kau membohongiku kau kata hendak menunggu aku tiga tahun, Inciye jadi bingung sendiri, ia menghela nafas perlahan, lalu menggunakan rantai borgolan di tangannya untuk mengetuk-ngetuk batu di bawah kakinya, sedang mulutnya berseru-seru memanggil, Lo Ciampo ah, Lo Ciampo janganlah kau pikirkan buwe e kun itu, lagi, beristirahatlah sebentar, nanti malam Lo Ciampo boleh ajarkan aku lagi ilmu hor in capsule lima hari kemudian. Chin Hang sudah berhasil melukis sebuah gambar muka orang. Tinggal melukis lagi bagian meta maka akan selesailah sepuluh gambar, Chin Hang sebetulnya masih ingin mengulur waktu satu minggu atau sepuluh hari lagi. Tapi kemudian, setelah berunding dengan suhunya, dan menganggap bahwa Inciye biar bagaimanapun juga toh tak akan mungkin bisa pindah dari kamar tahanan ular ke kamar tahanan naga di dalam waktu singkat, sedangkan ia sendiri tidak seharusnya hanya karena urusan perempuan jadi mengulur waktu sehingga berlarut-larut, maka begitulah lalu ditetapkan besok sore akan meninggalkan rumah penjara Rimba Persilatan sebab, ke-1, orang-orang dari golongan kalong sudah muncul di Rimba Persilatan dengan mengutus pada 12 putrinya pergi memancing anak murid angkatan muda dari 12 partai, maksud mereka masih belum jelas, namun demikian tak dapat disangsikan lagi bahwa tindakan itu pasti ada mengandung suatu rencana busuk. Sedangkan 12 partai itu sebaglan besar barangkali masih tidak mengketahui rencana orang golongan kalong itu. Berdasarkan atas fakta inilah maka dia sendiri harus selekasnya pergi memberi bisikan kepada semua partai agar jangan sampai mereka terjebak oleh akal muslihat orang-orang golongan kalong. Kedua, ia pernah berjanji hendak membawakan kabar dari ketua O.A.Y. San Pei yang dahulu, Xiao Ken Jin untuk disampaikan kepada Kualem Kie. Urusan ini sebenarnya telah tertunda terlalu lama, dan sebetulnya tak pantaslah dilakukan oleh seorang Kang O seperti dia. Apalagi antara dia dengan O.A.Y. San Aie masih terdapat hubungan dan walaupun dalam rupa teka teki, seharusnya lah urusan ini cepat dua diselesaikan olehnya. Tentang kepergian It Hu Sian Seng dihulu ke Gunung Uwisan yang mencari ketarangan tentang diri ayah bundanya, pada suatu lohor hari keempat sebenarnya Chin Hang sudah mengetahui hasilnya. Tetapi semua itu telah dianggapnya tidak pernah terjadi sebab, waktu itu orang yang menyambut It Yang Chie Xiao Ken Jin yang belum lama menjabat kedudukan ketua. Menurut keterangannya O.A.Y. San Pei tak pernah kehilangan seorang murid pun, baik dari pria maupun wanitanya. Mengenai hilangnya anak kunci berukiran huruf liong, lebih-lebih masih merupakan suatu teka teki besar. Sudah tentu sebelum persoalan menjadi jelas, It Hu Sian Seng tidak mau mempercakapkan soal anak kunci tersebut, yang masih berada di leher Chin Hang. Dengan demikian, pertemuan dibuat habis sampai di situ saja oleh kedua pihak. Tetapi bagaimanapun juga Cui Hang yang memiliki anak kunci berukiran huruf liong milik O.A.Y. San Pei, tidaklah mungkin kalau tidak ada hubungan sama sekali dengan partai tersebut. Dalam hal ini masih perlu diadakan. Penyelidikan terus, bila perlu Chin Hang harus berkunjung sendiri ke gunung O.A.Y. San pada waktu fajar di hari kelima, Chin Hang telah begitu bersemangat hendak menyelesaikan lukisannya, maksud sore harinya hendak meninggalkan rumah penjara rimba persilatan pada waktu itu, dari pintu ruang tamu yang menjurus keundakan batu yang turun ke bawah, mendadak terdengar suara pegawai rumah penjara yang berteriak keras-keras, Tian San Suat Liang dari kamar tahanan ular minta bertanding lagi, Tian San Suat Liang dari kamar tahanan ular, Yoying minta bertanding lagi kepada laucu bukan kepalang terkejutnya mendengar suara itu. Selagi masih terheran-heran begitu, sudah tertampak laucu rumah penjara berjalan keluar lambat-lambat dari pintu kiri ke dalam ruangan tamu. Penguasa rumah penjara itu memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata sambil menatap Chin Hong, Chin Hong, sumo aibu benar-benar seorang gadis cilik yang suka sekali cari nama lah cuma mempunyai satu kesempatan lagi untuk menantang bertanding, toh ternyata sudah berani mempertaruhkan hidupnya kembali menantang lagi, kau lihat, apakah itu bukan merupakan suatu kejadian yang sangat aneh hati Chin Hong berkebat kebit, buru-buru menjura di hadapan laucu rumah penjara seraya berkata, memang, cuma ku harap janganlah kau hiraukan dia, mana mungkin pada waktu sekarang ini ia sudah menantang lagi kepadamu, benar-benar menjengkelkan, penguasa rumah penjara itu berjalan menuju ke lubang muka jendela, mengawasi senar-senar kawat yang berkeredap-keredap kena pantulan cahaya matahari, katanya dengan sikap dingin, kau jangan coba-coba memintakan ampun lagi untuknya, aku sama sekali tak bisa memaksa orang tidak menantang orang bertanding denganku, malah kewajibanku ialah menerima setiap tantangan Chin Hong tahu bahwa meminta tolong kepadanya juga tidak akan ada gunanya lagi sekarang satu-satunya jalan hanya lekas pergi ke atas lembah untuk mencegah je menantang bertanding, mungkin masih keburu menahan kenekatan gadis itu. Begitulah saat itu juga ia lantas meletakkan kuasnya dan secepat kilat ia lari keluar dari ruangan tamu, ia lompat ke dalam ruangan kamar besi yang digunakan untuk naik turun ke atas dan bawah lembah, lalu menekan tombol pesawatnya dan turun ke bawah. Tiba di tengah lembah ia lompat keluar dari kamar lift dan lari menju ke kamar nomor sepuluh. Ia melongok melalui lubang jendela, namun kamar di mana Injie itu tinggal ternyata sudah kosong, di sana sudah tidak tampak lagi bayangan Injie. Bukan kepalang terkejutnya dia, buru-buru memanggil dengan suara cemas, Injie Injie akan tetapi baru saja akan menutup mulut, tiba-tiba terdengar suara seorang tua yang kedengarannya sangat halus, masuk ke dalam telinganya, perlu apa kau berteriak-teriak memanggil-manggil. Nona Injie sudah pergi ke atas lembah sedang menantang bertanding. Chin Hang mendengar suara itu disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, maka ia lalu celingukan melihat ke sana ke sini, tetapi tidak tampak orang yang berbicara dengannya, diam-diam bergidik sendiri. Kau siapa tegurnya? Seorang jawabnya satu suara orang tua yang agak serak dan rendah. Chin Hang menganggap bahwa orang itu tentunya adalah salah satu dari tawanan dalam penjara tersebut tetapi kalau didengar dari nada suaranya, orang itu agaknya sengaja berbuat demikian supaya ia menduga-duga sendiri. Sudah tentu ia tidak mempunyai pikiran untuk menyelidiki, ia memutar tubuh dan lari kembali. Sambil berlari itu ia mendongakan kepala melongo ke atas, ketika tiba di mulut goa di mana ada kamar untuk naik turun, telinganya mendengar suara bunyi tambur dipukul lima kali di atas lembah, kemudian lagi ia menampak di tengah udara ada setitik bayangan orang yang lompat ke atas tujuh senar kawat senar itu, dengan gerakan Tian San Kit Ciong Lui. Tidak salah lagi, dia pasti adalah sumuainya Chin Hang yang berandalan itu. Ternyata, waktu itu si gadis nakal itu sudah berada di atas lembah, sedang bertolak pinggang menantang penguasa rumah penjara bertanding. Selanjutnya, dari lubang jendela di kamar ruang tamu penguasa rumah penjara, tampak melesat sesosok bayangan hitam, bagaikan seekor kumbang mulai bergerak menari-nari di atas senar kemudian disusul oleh timbulnya suara mengaluh yang memilukan. Engkohang-engkohang di atas senar itu, tubuh Ije yang kecil langsing tampak berlepotan ke sana kemari, mulutnya mengeluarkan suara panggilan engkohang, engkohang yang sangat merdu, tercampur dengan suara senar yang mengelun itu. Pada tiap lubang dari kamar tawanan, tampak menongol keluar kepala orang-orang tawanan yang mesum dengan rambut kusuh tawut duaan, setiap metu ditujukan ke atas, sedang mulutnya mengeluarkan suara teriakan seolah-olah memberi limposan semangat kepada Eng Jie. Chin Hang jadi tidak berani menggunakan alat untuk naik turun ke lembah itu ia benar-benar khawatir, bagaimana kalau belum tiba di atas lembah Jie sudah dipukul jatuh. Begitulah dengan melalui jalanan kecil berliku-liku di lamping tebing-tebing, dengan sekuat tenaga ia lari naik ke atas, sambil berlari-larian mulutnya tak hentinya teriak memanggil-manggil, Eng Jie kau tidak boleh menantang bertanding lagi berlari-lari kira-kira lima puluh tombak tampak di atas senar itu. Penguasa rumah penjara sudah menghentikan gerakannya tidak lagi menyentil senar kawat besar itu, ia berdiri terpisah sejarak dua tombak di hadapan Eng Jie, lalu mengangkat tangan dan melancarkan serangannya perlahan-lahan Chin Hang yang sudah ketakutan lantas menghentikan langkah kakinya. Baru saja menduga Eng Jie pasti akan terjungkal dengan sekali pukul oleh penguasa rumah penjara itu, tiba-tiba terdengar suara panggilan Eng Jie Eng Kohang Sekeru Samar-Samar. Kini tampak tubuh Jie yang melompat ke senar ketiga di sebelah kiri, bukan saja tidak terpukul jatuh, bahkan dengan tiba-tiba sudah merangsak ke samping kanan dari penguasa rumah perjara, yang ternyata juga melancarkan satu serangan gerak tipunya itu, tampaknya sangat aneh dan hebat sekali. Pada saat itu penguasa rumah penjara mengeluarkan suara siulan panjang tubuhnya agak memutar, bagaikan. Kilat cepatnya menyambut serangan Eng Jie tadi, kemudian dengan tenang sekali mengulurkan tangannya menyambar bahu kanan Eng Jie, seolah-olah hendak menyomot sebuah benda dari atas meja sedikit pun tidak menggunakan tenaga. Chin Hang tampak tangan itu sudah hendak menjepit tiba-tiba terdengar Eng Jie kembali memanggil namanya Eng Kohang dan segera tampak tubuhnya yang kecil langsung menggeser ke samping, seolah-olah rumput yang tertiup angin, tetapi begitu miring seperti jatuh, ia sudah bangun kembali, dengan gerakan yang sangat manis sekali sudah berhasil menggelakan serangan penguasa rumah penjara tadi. Bersamaan dengan itu, kembali ia sudah menggerakan tangannya untuk melancarkan serangan terhadap lawannya. Para tawanan yang letaknya agak dekat dengan tempat itu benar-benar merasa kagum, segera terdengar suara riuh dari mulut mereka yang memuja Eng Jie, suara pujian itu mengema demikian lama tidak berhentinya. Chin Hang merasa legah hatinya, buru-buru naik ke atas lagi, sambil langkat kepala ia memanggil-manggil dengan suara nyaring, In Jie bertempurlah baik-baik dan hati-hatilah berjalan melalui jalanan yang memutar itu, kembali terdengar suara memanggil Eng Kho Hang yang keluar dari mulut In Jie, dan tampak pula ia sudah berhasil mengelakan serangan ketiga dari penguasa rumah penjara. Benar-benar hebat ketika ia berjalan satu putaran lagi, terdengar pula suara In Jie yang menyebut Eng Kho Hang, dan bersamaan dengan itu ia sudah berhasil pula mengelakan serangan penguasa rumah penjara yang keempat kalinya. Ajaib! Tinggal satu kali lagi kalau dapat mengelakan serangan penguasa rumah penjara. In Jie sudah boleh pindah tempatnya ke kamar tahanan naga. Pada saat itu, suara riuh rendah dan sorak-sorak para tawanan mendadak sikap, seluruh lembah sesaat menjadi sunyi senyap semua pada pasang metu ditujukan ke atas, ambil menahan nafas mereka menantikan keluarnya serangan kelima penguasa rumah penjara di situ. Inilah suatu serangan yang sangat penting serangan yang menentukan apakah Jie dapat dipindahkan dari kamar tahanan yang memakai borgolan itu ke tempat yang lebih baik. Itu tergantung kepada sanggup atau tidaknya ia mengelakan serangan kelima ini. Chin Hang dengan tiba-tiba menghentikan gerakan kakinya. Dengan menahan perasaan tegangnya menundukkan kepala, tidak berani melihat pertandingan di atas itu lagi. Sesaat kemudian, suara panggilan engkoh Hang terdengar pula disebut oleh Jie sekali ini. Begitu suara Jie itu berhenti meledaklah sorak dan tawa, gegap gempita membisikkan telinga, para tawanan berloncat-loncat sambil sorak-sorak di udara lembah itu terdengar jelas sekali bagus. Nona kecil ini ternyata sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara sampai lima kali sungguh hebat. Nona kecil ini. Demikian. Pesat kemajuannya. Lekas lihat sekarang sudah akan mulai serangan ke-6. Ayoh dia terjungkal dari atas kawat suara-suara mereka terdengar bercampur atau saling susul, dan ketika Chin Hang mendengahkan kepala, benar saja tampak olehnya tubuh Jie yang kecil langsing sudah terpelanting dari atas senar, seolah-olah burung kepinis baru kena panah, meluncur turun dengan pesat ke dasar lembah. Sesaat kemudian, tubuh itu sudah melayang di tengah udara dekat Chin Hang berdiri. Chin Hang menyaksikan jatuhnya tubuh Njie itu sambil mendekat muka sendiri, tetapi tampaknya gadis itu tidak terluka, namun dalam hati diam-diam juga merasa girang ia lalu lompat meleset ke tengah udara, bersama-sama ia terjun ke dalam jaring besar itu. Pesat sekali mereka meluncur turun, sebentar sudah jatuh bersama-sama dengan Njie ke atas jaring setelah berlompatan tiga kali, barulah keduanya berhenti, Chin Hang lalu lompat bangun dan dituik, matanya dibuka lebar untuk melihat, waktu itu justru Njie sudah lompat bangun, matanya penuh air mata, dan berseru memanggil Eng Ko Hang dengan perasaan girang, Eng Ko Hang, sudah berapa kali tadi aku dengan muka berseri-seri Chin Hang lompat dan bertepuk tangan, kemudian berkata, lima kali, genap lima kali, kau pasti akan dipindahkan ke kamar tahanan Naga Njie sangat girang, ia tampaknya sangat bangga sekali, katanya, kau lihat hebat tidak Chin Hang menganggukan kepala. Berulang-ulang, katanya, hebat, benar-benar hebat. Dengan care bagaimana mendadak kau jadi demikian hebat ini adalah ilmu silat yang diturunkan oleh orang tua itu kepadaku. Tapi, sebab yang paling besar ialah kau yang telah membantu banyak sekali kepada Kuching Hang kebingungan sendiri, ia tidak tahu maksud ucapan itu, maka lalu tanyanya, kapan aku membantu kau? Njie berjalan ke hadapannya, dan dengan sikap kasih sayang ia berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak itu terserah kepadamu pokoknya, tiap kali aku menyebut engkohang aku lalu merasa berkekuatan besar, dan sanggup menyambut serangan satu kali yang dilancarkan oleh penguasa rumah penjara. Sayang waktu serangan untuk yang keenam kalinya tadi, aku tak keburu memanggil kau. Jikalau tidak, aku yakin masih sanggup menyambut beberapa kali serangannya lagi ini apa sebabnya bertanya Chin Hang heran. Kalau aku mengingat kau, lantas jadi gembira sekali, maka setiap kali penguasa rumah penjara itu menggerakkan senarnya, bagaimanapun pelunya suara yang timbul dari senar itu, hatiku sama sekali tidak tergerak. Ini juga orang tua itu yang mengajarkan aku berkata sambil tertawa dalam hati Chin Hang terheran-heran, lalu tanyanya, siapa orang tua yang kau maksudkan itu di wajah Njie terlintas suatu senyuman yang mengandung misteri, selagi hendak membuka mulut untuk menjawab pertanyaannya, tiba-tiba jaring di kakinya bergerak ia lalu berpaling dan melihat. Di sampingnya sudah berdiri seorang tua bermuka merah yang masih sangat asing baginya orang tua bermuka merah itu bersikap seperti orang yang ditugaskan untuk membawa orang-orang yang datang menengok ke dalam rumah penjara dan seperti juga lopo yang mengurus tawanan orang dalam kamar tahanan ular, juga mengenakan jubah gerombongan dan memakai sabuk lebar serta sepatu tinggi, orang itu mukanya kasar, kunisnya lebat hitam, sikapnya kasar dan rupanya sangat galak. Njie oleh karena merasa takut dengar berwutnya yang hitam dan lebat itu, lantas mengulurkan tangannya memegangi pundak Chin Hong, ia berkata dengan perasaan takut, kau siapa orang tua bermuka merah itu membuka mulutnya hingga tampak giginya yang putih, ia tertawa terbahak-bahak dengan suaranya yang nyaring ia berkata, aku si orang tua adalah jia jia mong hoan Tian Chow, ditugaskan untuk mengurus tawanan dalam kamar naga, sekarang kau sudah dipindahkan menjadi tawanan di dalam kamar naga, marilah ikut aku naik ke atas apakah aku boleh ditawan bersama ke dalam satu kamar dengan suhuku bertanya Njie Girang. Kau akan mendiami kamar nomor 9 dengan suhumu justru merupakan tetangga dekat. Setiap hari kau boleh beromong-omong untuk menghabiskan waktu menjawab Jie Giamong sambil tertawa. Njie merasa girang, ia lalu berpaling dan berkata kepada Chin Hong, Eng Koh Hong, mari kau kawani aku ke atas, Chin Hong mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, Baik, aku pikir hari ini hendak meninggalkan rumah penjara ini justru hendak bertemu dengan suhu dan subo, Njie ketika mendengar jawaban itu menjadi bingung katanya, Aku baru saja dipindahkan ke kamar yang lebih baik, kau sudah akan pergi. Mengapa kau tidak mau berdiam lagi beberapa hari karena masih ada urusan penting yang harus aku urus, Tidak boleh terlambat lagi. Aku juga ada urusan penting hendak memberitahukan kepadamu, Bolehkah kau berdiam lagi satu hari Jie Giamong sementara itu sudah mendesak nona itu supaya lekas ikut dengannya, Mari lekas jalan, kalau kalian masih hendak bicara, bicarakanlah sambil berjalan. Mereka berjalan keluar dari jaring kawat, lantas lompat ke jalan kecil yang berliku-liku itu, Jie Giamong berjalan di muka sebagai petunjuk jalan, Chin Hong dan Njie mengikuti di belakangnya dengan jalan berdampingan sambil berjalan. Njie, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Siapa orang tua yang memberi pelajaran ilmu silat kepadamu itu SSST, SSST? Suaramu itu terlalu keras. Dia adalah itu orang yang beberapa hari yang lalu hendak kau tengok itu, Apakah dia sudah tidak gila? Adakala gilanya anggot, tetapi adakalanya sadar siapa dia? Apa namanya tidak tahu, dia tidak mau memberitahukan denganku, Apakah dia menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga dengan melalui dinding tembok mengajarkan ilmu silat kepada muhem? Dia telah ditawan di dalam kamar istimewa yang letaknya justru di bawah kamar tahanan. Ia kata kamar yang ia diami itu tidak ada lubang jendelanya. Di empat penjuru semuanya merupakan dinding-dinding baja yang tebalnya tiga dim, burgolan tangan dan kakinya juga terbuat dari baja murni, dengan yang kupakai masih lebih berat tiga kali lipat. Ai, selama hidupnya itu barangkali sudah tak ada harapan lagi untuk ia keluar dari rumah penjara. Sungguh sayang, jikalau ia tidak gila, pasti dapat mengimbangi kepandaian dan kekuatan penguasa rumah penjara ini, dan sekarang untuk menantang lagi juga sudah tidak ada kesempatan lagi, kalau ia sedang angwat gilanya lantas berteriak-teriak memanggil-manggil nama seseorang yang disebutnya Bwe Kun. Bwe Kun adalah nama seseorang wanita, kupikir orang wanita itu pasti adalah bekas kekasihnya yang kemudian meninggalkan dirinya, sehingga ia bersusah hati dan menjadi gila. Hmm, aku merasa kasihan terdapat beberapa hari berselang mengapa kau tidak mengijankan aku menengok. Nah, aku pikir agar kau menjadi terkejut dan girang sebentar, hanya sekarang kau sudah boleh pergi menengok dia. Dia bersedia hendak mengajarkan ilmu silat kepada mu. Wah, mengapa aku telah beritahukan padanya bahwa kau adalah seorang yang baik mana boleh. Aku toh bukan orang yang baik. Jangan merendahkan diri. Dia malah masih berkata kepadaku supaya aku tidak menyulitkan dan merugahkan dirimu. Bagaimana aku bisa menyusahkan kau? Betul tidak, Ham? Dengan care bagaimana ia hendak mengajarkan aku ilmu silat. Sedang aku sudah akan pergi kau toh bisa berdiam beberapa hari lamanya di sini tidak bisa. Aku harus dan mesti lekas pergi guna memberitahukan kepada 12 partai besar supaya mereka waspada terhadap gerakan rahasia dan rencana. Jahat orang-orang golongan kalau urusan ini tidak boleh terlambat dan tak boleh ditunda kalau begitu. Kapan kau hendak menengok aku lagi sebentar? Aku akan bertanya pada penguasa rumah penjara. Jika ia mengizinkan, aku bisa sering-sering datang ke sini bagaimana jikalau ia tidak suka memberi izin padamu. Kalau begitu, terpaksa harus menunggu sampai lain tahun ya. Allah kalau begitu, terpaksa harus menantang bertanding lagi. Ingatlah, kau hanya mempunyai hak tiga kali untuk menantang bertanding titik. Jikalau kau tidak yakin benar akan dapat menyambut serangannya sepuluh kali, janganlah kau coba main-main mereka beromong-omong sambil berjalan tanpa dirasa sudah tiba di sebuah mulut goa yang bentuknya bundar. Jie Giamong Hoan Tian Chou memutar tubuh menunggu mereka berjalan semakin agak dekat, lalu berkata pada Chin Hong, aku si orang tua akan membawa ia masuk ke kamar tahanan naga melalui goa-gawa ini. Jika kau hendak menengok subuhmu, tidak boleh berjalan bersama-sama. Chin Hong tahu bahwa tempat itu tidak ada jalan atau pintu yang dapat digunakan untuk keluar masuk dengan bebas. Maka ia lalu minta diri kepada In Chie, seorang diri lalu naik ke atas melalui jalan di samping tebing yang berlikulah telah melalui jalan yang berliku-liku itu sampai sembilan putaran, baru tiba di dalam kamar tahanan naga. Jauh-jauh sudah tampak subuh dan suhunya bersama Kian Sasian yang menongolkan kepalanya melalui sebuah lubang jendela. Tian San Suat Popo paling dulu melihat kedatangan Chin Hong, dengan sangat tegang ia berseru dengan suaranya ring, anak, bagaimana dengan muridku Chin Hong belum sampai menjawab, dari kamar nomor sembilan tiba-tiba tampak In Chie yang menongolkan kepalanya dari lubang jendela ia berseru girang kepada suhunya seraya berkata, Suhu, muridmu sudah datang kemariswat Popo girang sekali melihat muridnya itu, tetapi juga agak marah, katanya Sambiei tertawa, In Chie, kau mau dengar perkataan suhumu atau tidak In Chiei buru-buru menjawab sambil menganggukan kepala, Suhu. Sudah tentu muridmu akan mendengar ucapan Suhu, Suhu ada perintah apa baik? Suhumu sekarang perintahkankah supaya menampar pipimu sendiri. Kau tampar harus sampai Suhumu perintahkan berhentikan berkata Suat Popo sambil tertawa dingin. Saat itu In Chiei lantas mengucurkan air matanya, katanya sambil menangis Suhu, harap Suhu jangan marah. Janganlah Suhu terlalu salahkan muridmu, tetapi Suat Popo telah tekuk muka, katanya, setan kecil, Jangan kau kira bahwa kau bisa dipindahkan ke kamar tahanan naga ini lantas anggap aku sudah menjadi girang. Ketahuilah olahmu, di kamar tahanan ini kau juga sama saja merupakan tabanan, Jelka. Tidak sanggup menyambut sepalu kali serangan penguasa rumah penjara, sama juga harus menjadi tawanan seumur hidup, lekas tampar sendiri pipimu, In Chiei tak berani membantah, terpaksa menampar kedua pipinya sendiri, sehingga kedua pipinya menjadi merah dan menangis terseduh-seduh. Chin Hang merasa tidak tega, buru-buru menjurah kepada Suat Popo seraya bar kata, Subo, ampunilah dia Subo. Suat Popo juga mengalirkan air mata, katanya dengan suara gusar, tidak bisa setan cilik ini terlalu gegabah. Ia berbuat menurut sesuka hatinya, benar-benar sangat menjengkelkan hati kurit Huxian Seng dari kamar nomor tujuh tertawa terbahak-bahak. Kemudian berkata, Seng In, kau ini berarti tawanan tua menghina tawanan baru kau coba pikir dirimu sendiri, di masa lalu bagaimana sifatmu. Kau juga suka membawa caramu sendiri. Dan bagaimana kalau dibandingkan dengan dia sekarang wajah Suat Popo menjadi merah, katanya marah, pui aku mengajar muridku sendiri, siapa suruh kau campur mulut Chin Hang melihat In Chiei masih menampari pipinya sendiri tak hentinya. Keadaan cemas, tanpa disadarinya ia berteriak-teriak sambil mengulapkan tangannya, berhenti, berhenti In Chiei tidak berani menghentikan gerakannya. Kedua tangannya masih bergerak terus, masih menampari pipinya sendiri, tampaknya ia juga mendongkol, hingga tamparannya sedikit keras, begitu pula tangisannya semakin menyedihkan Chin Hang merasa tamparan itu seperti ditujukan kepada mukanya sendiri. Dalam hati merasa pilu, ia buru-buru lompat dan berkata, In Chiei perlahan sedikit perlahan sedikit sementara Suat Popo yang melihat sepasang pipi In Chiei sudah menjadi merah dan bengkak. Perasaan marahnya sudah mulai reda, bentaknya, baik sudah, stop-stop In Chiei yang sudah mendongkol tidak menghiraukan ucapan suhunya, ia masih menampar terus pipinya tiada henti-hentinya. Suat Popo menjadi bingung sendiri, katanya sambil menangis, setan cilik, apakah kau benar-benar hendak membuat marah sampai mati Chin Hang buru-buru mengulurkan tangannya untuk memegang kedua tangan In Chiei, membujuknya seraya berkata, In Chiei, dengarlah perkataan suhumu berhentilah Jei yang tidak dapat melepaskan tangan dari cekalan Chin Hang, lantas berpaling mengawasi suhunya sambil menangis, katanya dengan perasaan masih mendongkol, suhu, suhu masih ada perintah apalagi saat itu Suat Popo sebaliknya malah merasa serba salah, ia hanya mengeluarkan suara hehehe dari mulutnya, lantas masukkan kepalanya ke dalam. It Hu Sian Seng terkata kepada Chin Hang sambil tersenyum anak kemarilah kah sebentar Chin Hang melepaskan tangan In Chiei, berjalan ke bawah jendela suhunya, berkata dengan sikap menghormat. Suhu, Teo Chu sebentar akan meninggalkan rumah penjara, apakah suhu masih ada perintah apalagi tadi ketika In Chiei melakukan pertandingan, Suhumu telah menyaksikan bahwa kepandaya ilmu silat yang dipergunakannya bukanlah ajaran Subomu, bagaimana hal ini bisa terjadi Chin Hang lalu menceritakan tentang si orang tua gila yang menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, dengan melalui dinding tembok telah mengajarkan In Chiei kepandaya ilmu silat. It Hu Sian Seng terheran-heran tidak habisnya, tanyanya pula, apakah orang tua gila itu tidak memberitahukan kepada In Chiei siapa namanya? Tidak ia bahkan masih berkata kepada In Chiei, katanya hendak menurunkan kepandaya ilmunya kepada Teo Chu apa kau terima bertanya It Hu Sian Seng sambil menatap muridnya. Teo Chu masih belum tahu dia itu orang baik ataukah jahat, apalagi tugas untuk memberitahukan kepada 12 partai itu supaya waspadat terhadap gerakan dan rencana keji orang-orang kolongan kalong sudah tidak dapat ditunda lagi, maka Teo Chu pikir tidak akan berdiam lagi lama-lama di sini. Bagaimana suhu anggap sebenarnya, kalau manusia memang ada perbedaannya antara yang baik dan jahat? Tetapi, ilmu silat tidak ada perbedaannya dari golongan baik atau gologan jahat. Ku benarkan pendapatmu memang lebih baik kau beri kabar dulu kepada 12 partai itu, dikemudian bari apabila ada kesempatan kau boleh terima maksud baik orang tua gila itu. Chin Hang menerima pesan suhunya, tiba-tiba dari kamar nomor 6 terdengar suara tertawa dingin Kian Sian Sian Sian, yang kemudian berkata kepada suhunya, talok tiap sahabat lama datang lagi It Hu Sian Seng dan Chin Hang berpaling ke arah Kian Sian. Tampak di luar kamar nomor 1, Tai Giamong sedang berdampingan dengan seseorang yang mengenakan pakaian warna kuning emas. Orang berpakaian warna kuning emas itu usianya kira-kira 35 tahun, wajahnya putih bersih, tetapi sikapnya sangat dingin, mirip seperti bangkai hidup. Dipandang sepintas lalu, menimbulkan perasaan di jari kepada siapa yang menyaksikannya, hingga tidak berani memandang lama, dia bersama Tai Giamong berjalan ke depan jendela nomor 2 lantas berhenti, kepalanya menengok ke dalam sejenak tiba-tiba membuka mulut, katanya dengan nada suara dingin. Halo Tue, kau sudah pikir-pikir atau belum dari dalam kamar tahanan nomor 2 itu lantas terdengar suara geraman hebat, kemudian, disusul oleh kata. Katanya yang menyatakan kegeraman hatinya. Enyah kau, bajingan kau menghina aku si naga mati satu, apakah kau kira aku tidak bisa keluar dari penjara ini dengan mengandalkan kekuatan dan kepandayan sendiri. Chin Hang menyaksikan dan mendengar semua kejadian itu sudah dapat menduga bahwa orang berpakaian warna emas itu siapa adanya dan apa maksudnya, dalam hati timbul kesan yang tidak baik, lalu berpaling dan berkata kepada suhunya dengan suara perlahan, suhu, dia adalah pangcu dari golongan kalong. Dengan sikap menghina Rithu Sian Seng menjawab, benar, juga adalah itu orang yang dulu menemakanan dirinya Hoong, bulan yang lalu ia pernah datang untuk menantang bertanding, dan dapat menyambut serangan penguasa rumah penjara hingga sebelas jurus, tetapi ia hanya dapat mengeluarkan seorang lem keksin kun im liat hang saja, yang lainnya semua tidak ada yang suka ikut pergi dengannya. Sekarang ia datang kembali, rupanya hendak membujuk lagi Chin Hang masih belum tahu siapa adanya Hoong itu, tetapi dari namanya, ia dapat menduga bahwa orang itu pasti adalah orang yang sangat jahat, Oleh karena Hoong memanggil orang iblis seperti naga bermata satu utahwi itu lote atau adik kecil, sedangkan iblis naga metu satu itu pada beberapa puluh tahun berselang, namanya sudah sangat terkenal, maka dapatlah diduga bahwa usia Hoong pasti sudah tidak muda lagi, akan tetapi dari wajahnya tampak masih muda, seperti seorang yang baru berusia 30 tahunan, kepandayan merawat mukanya juga sangat menakjubkan. Dari situ juga dapat diduga bahwa kepandajan ilmu silatnya atau kekuatan tenaga dalamnya pasti juga sudah mencapai ke suatu taraf tidak ada taranya. Anak pada 20 tahun berselang Ken Sian Sian Pang Cu bersama-sama Su Humu dan beberapa orang lagi, dengan bergan dengan tangan pernah mengusir ia keluar dari rimba persilatan Tiongwan. Sebentar lagi mungkin ia akan datang kemari, dengan menggunakan kata-kata kotor hendak menghina Su Humu. Su Humu sudah mengambil keputusan tidak akan meladani dia, tetapi kau yang menyaksikan barang kali bisa menjadi marah, maka sebaiknya sekarang kau boleh pergi saja. Chin Hang menyahut sekenanya, namun ia masih tetap tidak bergerak dari tempatnya. Setelah menyaksikan Pang Cu, golongan kalong itu tidak berhasil membujuk si naga bermata satu, dan sudah mulai meninggalkan kamar nomor dua, bersama-sama Tai Giamong berjalan menuju ke bawah jendela kamar nomor tiga, seperti juga yang tadi, wajahnya yang putih tak menunjukkan sikap apa-apa, ia memandang sejenak ke arah kamar tahanan itu, kemudian menggerakkan bibirnya berkata dingin. Bila Tue, dan kau bagaimana dalam kamar tahanan nomor tiga itu sunyi senyap keadaannya, tidak terdengar suara orang seolah-olah di situ tidak ada penghuninya. It Hu Sian Seng yang menyaksikan semua itu, berkata dengan suara perlahan si kuya leher panjang di kapsin benar-benar sungguh seperti seekor kuya yang tidak bisa membuka mulut. Su Humu berada di sini sudah delapan hari, belum sekali juga pernah mendengar suaranya dalam hati Chin Hang merasa sangat kagum terhadap dua orang itu, ia juga berkata dengan suara peralahan, Te Chu mendengar kata bahwa sepasang saudara berlainan si dari gunung si Kim San, biasanya merupakan orang jahat yang suka membunuh orang, bahkan gemar sekali menggunakan tengkorak kepala orang dibuat atap rumah. Sungguh tak diduga mereka masih mempunyai jiwa jantan seperti itu, tidak mau mudah diperalat oleh Ho Ong, benar-benar sangat mengagumkan sementara itu pangcu dari golongan kalong yang kembali tidak berhasil memujuk si kuya leher panjang di ekapsin, wajahnya yang dingin berkenyit sebentar, agaknya marah dan lalu mengejek dengan mengeluarkan suara dari hidung, juga tidak membuka mulut, lantas menggeser kakinya berjalan menuju ke bawah jendela kamar. Nomor 4, kemudian bertanya pula kepada penghuni kamar itu, Saudara KHA, kalian suami istri masih sangat muda, jika mati di dalam kamar tahanan penjara ini sesungguhnya sangat tak berharga. Bagaimana Kiulin Merah KHA Gisan juga diam saja tak menjawab. Tetapi setelah hening cukup lama, dari jendela kamar tawanan nomor 5 menongol kepala seorang tawanan wanita, ia berkata kepada penghuni kamar nomor 4, Lelaki Jahanam, jangan berpura-pura sebagai jagoan, kita terima baik saja permintaannya tawanan wanita itu adalah istri KHA Gisan yang bernama PACAP NIO yang mempunyai nama julukan Burung Hang Ekor Hitam, usianya sekira 35 tanun, rambutnya yang panjang waktu itu terurai ke depan mukanya kulit wanita itu hitam, namun wajahnya cantik boleh dikata seorang wanita yang hitam manis meskipun tubuhnya agak kurus, namun masih tidak hilang kecantikannya. It Hu Sian Seng berkata sambil menghela nafas pelahan, ai orang perempuan bagaimanapun juga kurang kuat imannya, si Burung Hang Berekor Hitam itu tidak tahan penderitaan di tempat ini apa? Dia, bertanya Chin Hang terkejut. Benar dia setiap hari ribut dengan suaminya hendak ke kamar penjara ular, ia kata bahwa di kamar penjara ular setiap hari masih mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan berat? Mengertikah kau maksudnya wajah Chin Hang menjadi merah? Ia mengangguk-anggukan kepala dan berkata, apakah hubungan suami-istri mereka ada baik? Baik, mereka masuk rumah penjara ini sudah 4 tahun lamanya, mereka pernah minta mengajukan permintaan kepada penguasa rumah penjara ini, agar diperkenankan berdiam satu kamar dengan suaminya, syaratnya ialah bersedia melepaskan haknya 3 kali untuk menantang bertanding lagi, tetapi permintaan itu tidak diterima oleh penguasa rumah penjara, benar-benar seorang yang sangat kejam, sementara itu, paket Nioh dengan tiba-tiba menangis dan ribut-ribut lagi, laki-laki Jahanam, kau dengar tidak? Kau pernah berkata bahwa kita tidak akan berpisah selama-lamanya, betul tidak? Kau tidak suruh aku melahirkan turunan bagimu, betul tidak? Dari lubang jendela kamar nomor 4 menongol kepala seorang laki-laki setengah umur berwajah merah, sepasang matanya memancarkan sinar yang penuh rasa simpatik dan kasehan, ia mengawasi wajah istrinya sejenak kemudian membuka mulut dan menghibur istrinya itu, Cap Nioh, sabarlah sedikit, satu tahun lagi aku sudah akan sanggup menyambut sepuluh kali serangan penguasa rumah penjara ini, kita sekarang tidak boleh menurunkan prestasi dan nama baik sepasang suami istri golongan lohu aku tidak perlu dengan segala nama baik aku hanya membutuhkan berdiam bersama-sama denganmu, berkata si burung hang ekor hitam sambil menangis keras. Si Kielin merah kaha agisan agak putus asa menghadapi istri yang selalu ribut sambil menangis dengan sedihnya, katanya sambil menghela nafas. Cap Nioh, jikalau kita menerima baik permintaannya, ikut dia keluar dari rumah penjara ini, maka selanjutnya kita akan diperbudak olehnya, dan harus menurut segala perintaannya. Apakahkah sanggup diperlakukan semacam itu aku bersedia menerima, asal kita akan dan bersama-sama denganmu di satu tempat sekalipun aku harus menjadi budaknya juga tak akan keberatan berkata Pacap Nioh sambil berulang-ulang menganggukan kepala. Laki-laki berpakaian warna emas itu, yakni pangcu golongan kalong, dengan tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara tertawa yang kedengarannya sangat aneh, katanya, bukan sebagai budak kalian suami istri yang satu akan kuangkat sebagai tongcu bagian hek hok tong, pangkat dan kedudukan kalian hanya di bawah permaisuri dan tiga selir serta dua anggota pelindung hukum Pacap Nioh sangat girang mendengar ucapan itu, katanya, laki-laki Jahanam, kau dengar tidak? Apakah itu bukan suatu kedudukan yang sangat baik? Kita terima saja permintaannya KHA Gisan merasa masgul, katanya, Cap Nioh dengan demikian, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk mencari koleksi sebagai macam barang pusaka yang aneh-aneh. Terima kasih telah menonton!